Jemaat Maha Tuhan Jemaat Maha Tuhan besar dan perkasa Allah kita Agung dan ajaib perbuatannya Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firmannya Kini firman akan disampaikan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47-53 Sebelum itu mari berdoa Ya Bapak singkapkanlah kebenaran firman Firmanmu yang akan kami baca renungkan saat ini Supaya kami sungguh-sungguh menemukan apa kehendakmu melalui firman Dan semua yang mengikuti ini Biar firman mengubahkan setiap orang Kedalam kuasamu Bapak hamba serahkan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47-53 Begini dikatakan Waktu Yesus masih berbicara Datanglah serombongan orang Sedang muridnya yang bernama Judas Seorang dari kedua belas murid itu berjalan di depan mereka Judas mendekati Yesus Untuk menciumnya Maka kata Yesus kepadanya Hai Judas Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi Berkatalah mereka Tuhan Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya Tetapi Yesus berkata Sudahlah itu Lalu ia menjamat telinga orang itu dan menyembuhkannya Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal baik Allah Serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia Katanya Sangkamu aku ini penyamun Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam baik Allah Dan kamu tidak menangkap aku Tetapi inilah saat kamu Dan inilah kuasa kegelapan itu Demikian firman Tuhan Namaat Maha Tuhan Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas seorang tabib atau dokter Ditujukan kepada Teofilus Injil Lukas pasal 1 ayat 1 Untuk meyakinkan, menguatkan dan meneguhkan imannya Dan iman jemaat agar hanya percaya kepada Yesus Kristus Dalam menghadapi tantangan, tekanan dari pemerintahan Romawi Injil Lukas pasal 22 ayat 47-53 Memberitakan tentang penangkapan Yesus Penangkapan Yesus terjadi pada waktu malam Ketika Yesus berada di taman Getsemani Yesus berdoa Ya Bapakku Jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah yang terjadi Lukas 22 ayat 39-42 Sebagai manusia Yesus rasanya tak sanggup menerima cawan penderitaan itu Tapi dia lebih taat pada kehendak dan rencana Bapak Daripada kehendaknya sendiri Dan ketika Yesus sedang berbicara Datanglah serombongan orang Di dalamnya ada imam-imam kepala Kepala-kepala pengawal baik Allah Dan tua-tua orang Yahudi Judas berjalan di depan Sebagai tanda Dia yang memimpin Rombongan itu Mereka datang untuk menangkap Yesus Ayat 47a dan ayat 52a Proses penangkapan ini telah direncanakan Dirundingkan dengan matang Nanti dilihat Matis 26 ayat 3 dan 4 Dan telah disepakati Akan diberi tanda oleh Judas Orang yang akan kucium Itulah dia Tangkaplah dia Matis 26 ayat 48b Markus 14 ayat 45b Ketika berjumpa dengan Yesus Judas mendekati dan menciumnya Yesus berkata Hai Judas Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman Ayat 47b dan ayat 48 Ciuman Cipika-cipiki Cium pipi kanan Cium pipi kiri Yang biasa merupakan tanda hormat Tanda persahabatan Tanda kasih sayang Kini berubah menjadi tanda kejahatan Tanda kemunafikan dan pengkhianatan Yang dilakukan Judas kepada Yesus Ketika mereka akan menangkap Yesus Sesuai tanda yang diberikan oleh Judas Para murid yang bersama-sama dengan Yesus Bereaksi Ingin membela Yesus Dengan mengatakan Tuhan Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang Ayat 49 Para murid yang lain tidak mau seperti Judas yang mengkhianati Yesus Mereka mau membelah Yesus Dan melawan Menyerang orang-orang yang akan menangkap Yesus Tapi mereka menghormati Yesus Tetap menunggu komando dari Yesus Apakah boleh menyerang atau tidak Namun seorang di antara mereka tidak sabar Tidak dapat menahan emosi Yaitu Simon Petrus Yang menyerang hamba imam besar Malkus Sehingga putus telinga kanannya Ayat 50 Dan juga nanti dilihat di Yohanes 18 Ayat 10 Tapi Yesus tidak mengizinkan kekerasan Diselesaikan dengan kekerasan Karena itu Yesus katakan Sudahlah itu Hentikan itu Yesus ajarkan bahwa kekerasan Kejahatan Harus diselesaikan dengan kasih Yang menjama dan menyembuhkan telinga orang itu Ayat 51 Di tengah keadaan seperti itu Yesus masih melakukan pelayanan kasih Menyembuhkan kepada orang yang menangkap Dan akan membunuh dia Dan Yesus berkata kepada orang-orang yang menangkapnya Sangkamu aku ini penyamun Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung Ayat 52 Ini teguran Yesus kepada imam-imam kepala Kepala-kepala pengawal baik Allah Dan tua-tua orang Yahudi Bahwa Yesus bukan penyamun Bukan perampok Sehingga untuk menangkap Harus melibatkan rombongan orang banyak Dengan menggunakan senjata Yesus menyatakan Supaya mereka yang telah mengenalnya Dan telah tahu pelayanannya Sebab tiap-tiap hari Yesus ada di tengah-tengah mereka Ada di dalam baik Allah Tetapi semua harus terjadi Inilah saatnya Inilah kuasa kegelapan itu Yesus harus menyerahkan diri Ditangkap dengan menggunakan kuasa kegelapan Yang dilakukan oleh Judas Semua harus dijalani oleh Yesus Sebagai wujud ketaatan Melakukan rencana kehendak Bapak Untuk menyelamatkan dunia Jemaat Maha Tuhan Firman Tuhan ini Mengajarkan kepada kita pertama Yesus ditangkap Ketika diberikan tanda dengan ciuman Ciuman adalah tanda kedekatan Keakrapan Persahabatan Kekeluargaan Juga tanda hormat Dan tanda kasih sayang Dimanipulasi oleh Judas Menjadi tanda kemunafikan Tanda pengkhianatan Dan tanda untuk siap beraksi Melakukan kejahatan Hal ini menjadi tanda awas Dan diperingatkan tegas kepada kita Agar jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh Judas Jangan demi mendapatkan sesuatu Demi kepentingan pribadi Kawan dijadikan lawan untuk dihabisi Kedua Di tengah tantangan Tekanan Ancaman Dan Kekerasan Yesus mengajarkan Agar jangan menyelesaikan Kekerasan dengan kekerasan Hentikan segala kekerasan Sarungkan pedangmu Sebab barang siapa menggunakan pedang Akan binasa oleh pedang Matius 26 ayat 52 Yohanes 18 ayat 11 Kekerasan tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan Melainkan hanya dapat diselesaikan oleh kasih Siapa yang menggunakan kekerasan Akan menanggung akibat dari kekerasan itu Ketiga Tema khutbah ini Sangkamu aku ini penyamun Atau perampok Pencuri Kita diingatkan Agar jangan berprasangka buruk Jangan berprasangka jahat kepada Orang lain Kelompok lain Kepada gereja Agama Keyakinan yang lain Sebelum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya Jangan cepat mengambil kesimpulan Yang salah Dan akhirnya menjelekkan Memfitnah Dan mempersalahkan yang lain Menganggap diri paling benar Dan yang lain salah Sehingga menekan Menindas Dan menghakimi Yang belum tentu salah Hal seperti ini Akan merusak hubungan antar sesama Dan merugikan kita semua Karena itu Hendaklah kita saling menghargai Saling menghormati Dan saling mengasihi Satu dengan yang lain Dan terutama Menghargai Menghormati Dan mengasihi Tuhan Haleluya Amin Mari berdoa Terima kasih Bapak Firman telah diberitakan Biar kebenaran Firman ini Memperlengkapi kami semua Supaya Firman ini Menuntun Membimbing kami Supaya kami selalu melakukan Apa kehendak Tuhan di hidup ini Bukan apa kehendak kami Dan diberkati semua Yang Dengan Taat setia Mengikuti pelayanan ini Dimanapun mereka berada Tuhan bertindak Supaya Dengan taat setia Mengikuti pelayanan ini Iman bertumbuh Dari Pelayanan Firman ini Yang lemah Dikuatkan Yang sakit Disembuhkan Yang bergumul Dengan persoalan Persoalan ekonomi Persoalan rumah tangga Engkau beri kemenangan Kepada kami Terpuji namamu Bapak Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian pelayanan Firman dan doa Tuhan Allah Mengasihimu Ia menjaga Memelihara Dan memberkati Sudara Kini Dan selamanya Amin Trims Terima kasih Selamat menikmati